Sampai saat ini kita semua belum terlepas dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, meskipun telah memasuki bulan suci Ramadan, diharapkan masyarakat agar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Sehingga di bulan suci yang penuh keberkahan ini, Maluku diharapkan dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Perhatian khusus juga diberikan oleh Ketua MPH Sino DGPM Maluku, Pendeta Elifas Mas Paitela, pada Ramadan kali ini memberikan harapan agar umat beragama dapat bersama-sama berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sebab itu merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sambil turut memelihara kehidupan bersama. Dirinya juga menambahkan agar event-event keagamaan yang akan berlangsung ke depannya nanti akan ditunaikan dengan tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendeta Elifas Lomiks Mas Paitela, Ketua MPH Sino DGPM Maluku. Yang pertama, berharap bahwa mari bersama-sama kita berjuang memutuskan mata rantai virus corona. Sebab itu adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama-sama sambil turut memelihara kehidupan di antara kita dan dengan sesama. Kami pun berharap event-event keagamaan yang akan berlangsung mulai dari bulan Suci Ramadhan dan Idun Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah akan tetap kita tunaikan dengan tetap memetuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sebagai gereja, kami turut menopang seluruh usaha itu karena kami pernah juga menjalankan event-event keagamaan termasuk persidangan Sinodio ke-38 dengan turut menentuhi ketentuan protokol kesehatan. Ini cara kita bersama-sama berjuang melewati pandemi. Karena itu salam sehat, salam takut. Terima kasih telah menonton!